Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama fan tv wiki cumi kerang dan tiram merupakan beberapa jenis hewan bertubuh lunak yang amat banyak dikonsumsi di beberapa belahan dunia Jepang China dan Korea merupakan beberapa negara tersebut tahukah sahabat fan tv wiki hewan-hewan tersebut masuk dalam kelompok hewan yang sifatnya tripoplastic slow mata dan infekte brata yang bertubuh lunak dan multiseluler atau sering disebut dengan istilah moluska moluska merupakan klasifikasi atau pengelompokan yang terbesar kedua dari kerajaan binatang atau animalia istilah moluska sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu kata moluskus yang berarti lunak pada saat ini diperkirakan terdapat 75.000 jenis dengan ditambah 35.000 biaya jenis yang dalam bentuk seperti fosil hewan yang bertubuh lunak ini dapat ditemukan hidup di air laut air tawar dan darat habitat moluska dapat berada di palung benua laut sampai pegunungan yang tinggi dan bahkan dapat ditemukan di sekitar kita cara berkembang biaya jenis hewan bertubuh lunak ini adalah dengan cara fertilisasi internal yaitu proses pembuahan sel telur betina atau sel telur jantan atau peluburan yang terjadi di dalam tubuh betina bisa dikatakan moluska merupakan hewan hermaprodit yaitu mempunyai alat kelamin jantan dan betina dalam satu individu namun demikian ada juga yang alat kelaminnya terpisah tubuh hewan lunak yang disebut moluska ini mempunyai tiga struktur utama antara lain bagian kaki merupakan penjeluran bagian tubuh yang terdiri dari otot-otot kaki hewan yang tergolong moluska ini berfungsi untuk bergerak merayap atau menggali sebagian jenis moluska kakinya yang digantikan dengan tantakel yang fungsinya adalah untuk menangkap mangsa struktur kedua dari jenis hewan ini adalah masa visceral yaitu bagian tubuh yang lunak yang merupakan tempat organ-organ tubuh masa yang diselubungi oleh jaringan tebal yang disebut dengan mantel dan struktur yang terakhir dari hewan jenis ini adalah mantel itu sendiri yang merupakan bagian yang menyelubungi dan melindungi masa visceral pada mantel terdapat rongga cairan yang merupakan tempat lubang insang anus dan cairan hasil ekresi mantel ini bisa mensekresikan komponen yang membentuk cangkang sekresi adalah proses pengeluaran zat oleh kelenjar dimana zat tersebut masih bisa digunakan dalam tubuh zat yang yang dikeluarkan berupa enzim dan hormon hewan jenis kelompok moluska ini memiliki ukuran yang bervariasi dan merupakan hewan impet de brata atau hewan yang tidak mempunyai tulang belakang namun hewan moluska ini memiliki lima spesifikasi atau pengelompokan pengelompokan itu diantaranya adalah yang pertama adalah Ampinuera yang merupakan jenis moluska yang masih primitif Ampinuera mempunyai tubuh simetris bilateral simetris bilateral artinya tubuhnya dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama melalui titik pusat dan menghasilkan potongan yang sama jika dibelah membujur selain mempunyai beberapa insang yang di dalam rongga mantelnya hewan jenis moluska ini hidup di sekitar pantai salah satu yang tergolong dalam moluska jenis Ampinuera adalah Celiton dan Neopidina yang kedua adalah caphopoda caphopoda biasanya hidup di laut atau di pantai mereka mempunyai cangkang yang tajam berbentuk seperti trompet dan mempunyai kaki kecil di kepalanya terdapat beberapa tantakel dan tidak memiliki insang salah satu contoh moluska jenis caphopoda adalah dentalium vulgari selanjutnya yang ketiga adalah gastropoda gastropoda merupakan hewan moluska yang memakai perutnya untuk dipungsikan sebagai kaki dan dapat hidup di darat air tawar maupun di laut pada umumnya gastropoda mempunyai cangkang dan yang tergolong hewan moluska jenis gastropoda adalah siput dan bekicot merupakan hewan yang mudah ditemukan di pantai laut bahkan di darat selanjutnya adalah cephalopoda hewan moluska jenis cephalopoda memakai kepalanya sebagai alat gerak memiliki endoskeleton exoskeleton atau tampak keduanya endoskeleton adalah kerangka tulang atau yang berbasis tulang rawan yang ada sepenuhnya di dalam tubuh hewan sedangkan exoskeleton adalah kerangka eksternal yang mendukung dan melindungi tubuh hewan dan memiliki tubuh simetris bilateral tubuhnya terdiri dari kepala leher dan badan contoh hewan moluska jenis cephalopoda ini adalah cumi-cumi dan sotong dan yang terakhir pengelompokan moluska adalah pelicipoda pelicipoda mempunyai bentuk kaki seperti kapak yang terletak di anterior merupakan hewan bercangkang yang terdiri atas dua bagian mempunyai sistem sarap dan otak yang berkembang baik hewan ini bisa ditemukan di air tawar dan di laut contoh hewan moluska jenis pelicipoda adalah kerang mutiara tiram dan kerang ketemu lagi dengan Fancy TV TV pada video lain-lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh